... Beginilah proses penangkapan kedua tersangka Bandar Sabu di kawasan Mata Air, kecamatan Padang Selatan, kota Padang pada Jumat Petang. Sejumlah petugas berpakaian preman melakukan penyisiran di sekitar perkampungan warga yang disinyalir sebagai tempat persembunyian tersangka. Kedua orang tersangka Bandar Narkoba ini akhirnya berhasil diringkus petugas saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Tersangka yang bernama David, seorang residivis kasus narkoba yang sebelumnya kabur dari Lapas Muara Padang ini, akhirnya dihadiahi timah panas petugas di bagian kakinya karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Tersangka pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumbar untuk dilakukan proses lebih lanjut. Sementara satu orang tersangka lainnya bernama Fatli, yang beroperasi sebagai petugas Lapas Muara Padang, tak berkutik saat dibekuk petugas. Kedua tersangka merupakan Bandar Narkoba jenis sabu dengan jaringan antarprovinsi Padang, Pekanbaru. Dari Padang, Budi Sunandar, melaporkan.